Musik Fakultas Peternakan Universitas Sudayana menggelar upacaran belas-plas kelas house atau kandang ayam selasa 26 November 2019 di Fakultas Peternakan Kampus Bukit Cimbaran. Klas house atau kandang ayam ini merupakan hibah yang diberikan oleh PT. Caron Pogpan Indonesia kepada Fakultas Peternakan Universitas Sudayana. Tidak hanya memberikan hibah pengadaan kandang, PT. Caron Pogpan Indonesia juga melakukan pendampingan pengelolaan kandang klas house. Hibah ini diperoleh setelah Fakultas Peternakan Universitas Sudayana masuk dalam jajaran 10 besar perguruan tinggi negeri yang berhak mendapatkan hibah. Salah satu syarat utamanya yaitu universitas memiliki ketersediaan lahan yang dekat dengan lokasi mahasiswa melakukan perkuliahan. Menurut wakil dekan satu Fakultas Peternakan Dewi Ayu Warma Dewi, Universitas Sudayana bersama 9 perguruan tinggi negeri lainnya terpilih untuk memperoleh hibah. Ia mengaku melalui hibah ini mahasiswa dapat secara langsung mempraktekan ilmu yang telah didapatkan di kelas untuk diterapkan di lapangan. Jadi merupakan bantuan semacam teaching farm gitu ya, teaching farm nanti mahasiswa Fakultas Peternakan itu bisa secara langsung mempraktekan. Mempraktekan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah, kemudian disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti itu. Klas house untuk teaching farm ini memiliki kapasitas 20 ribu ekor ayam setiap periodenya. Tim pengelola terdiri dari 5 orang dosen, 2 orang pekerja, dan mahasiswa. Menurut Sekretaris Koordinator Pengelola Klos House Fakultas Peternakan, Iwayan Wijane, PT Carun Pokpan Indonesia juga akan menyediakan sarana produksi, bibit pakan, hingga proses pemasarannya. Ini kerjasama dengan carun pokpan, kandangnya sendiri sudah dihibahkan, sedangkan untuk ayamnya yang kita pelihara tetap kami bekerjasama dengan carun. Kemudian pemasaran juga kami serahkan lagi, bekerjasama dengan carun. Jadi sudah dijual semua, sehingga nanti setelah biaya operasi, seberapa persen kami dapat untuk pengelola dan anak-anak, ya seperti itu. Mane Cahyaning, Bu Pradita, melaporkan untuk Udayana TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.